Oke selamat datang kembali teman-teman di CryptoX Di video kali ini kita akan bahas semua token crypto Tidak semua sih ya kita tetap sama kita akan bahas Token crypto dan coin-coin crypto Oke ada checks yang saat ini mengalami kebangkrutan Yaitu Hotbit Ini beritanya memang sudah 2 hari yang lalu ya Pada tanggal 21 Mei ini Hotbit menghentikan transaksi checksnya Karena mereka sudah bangkrut Kita ke twitternya Hotbit sendiri ya Disini dikatakan bahwa Hotbit sudah 5 tahun 4 bulan Berpartisipasi dalam acara crypto yang luar biasa Dengan 5 juta pengguna Wow Padahal sudah 5 juta pengguna Kenapa rungkat ya Oke memang Hotbit ini sangat banyak sekali permasalahan beberapa waktu lalu ya Karena ada kemarin sempat di freeze untuk dana mereka Karena kasus ada kasus karyawan mereka yang melakukan tindakan tidak baik ya Di dalam Hotbit Oke dan ini sangat disayangkan sekali untuk Hotbit ya 5 juta pengguna namun mereka bangkrut Dengan sangat menyesal kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua operasi checks mulai 22 Mei Jam 4 waktu UTC Kami dengan hormat meminta semua pengguna untuk menarik sisa aset mereka sebelum tanggal 21 Jadi efektifnya pada tanggal sebelum tanggal 21 atau tanggal 20 ya Itu kalian sudah menarik semua dana kalian Ataupun token-token kalian Kalian pindah ke tempat lain ya Dan tentu saja ini sudah melewati tanggal 22 Karena semua operasi dihentikan pada tanggal 22 Sangat menyesal sekali ya Ini sangat disayangkan juga untuk Hotbit Padahal Hotbit ini masuk checks yang sangat bagus Tapi tiba-tiba saja bangkrut Entah permasalahannya apa Tapi kita cari tahu disini ada sendage Oke disini Pertama memang kondisinya memburuk Setelah tim manajemen Hotbit terpaksa menghentikan operasi selama beberapa minggu Karena penyelidikan pada Agustus 2022 Ya ini ya Memang pernah dihentikan pada Agustus 2022 Karena penyelidikan tentang kejadian yang waktu itu Industri mengalami serangkaian krisis termasuk runtuhnya FTX FTX ini juga merugikan banyak checks ya Termasuk Hotbit dan waktu itu sempat Binance Karena merugi miliaran ya Krisis bank yang menyebabkan insiden off-pack Atau off-pack USDC ya Mengakibatkan arus keluar dana terus menerus dari pengguna checks Termasuk Hotbit dan arus cash yang memburuk Hotbit sudah tidak punya cash ya Kedua, perubahan tren industri kripto Keruntuan berturut-turut dari institusi besar yang tersentralisasi Telah menyebabkan industri ini secara bertahap dalam dua cara merangkul regulasi atau menjadi lebih terdesentralisasi Tim Hotbit percaya bahwa pertukaran terpusat checks menjadi semakin rumit dengan bisnis yang sangat kompleks dan saling berhubungan yang sulit untuk dipatuhi Baik untuk kepatuan dan desentralisasi dan tidak mungkin memenuhi tren jangka panjang Sejak awal Hotbit telah ditandai dengan menyediakan beragam aset dan metode nilai tambah Oke Disini memang Hotbit banyak sekali digempur masalah Dan yang paling parah memang waktu itu adalah USDC Oke, jadi apakah kalian masih memegang atau memiliki aset di Hotbit? Itu sudah terlambat kalau kalian mau tarik sekarang Karena semuanya sudah dihentikan pada tanggal 22 Mei Dan terakhir sebelum tanggal 21 kalian sudah harus memindahkan semua aset kripto kalian ke tempat lain atau ke checks yang lain Oke, kalau saya pribadi memakai toko kripto dan Indodax Itu saja Oke Saya sempat punya sih untuk Shiba di Hotbit Baby Doge di Hotbit Saya sudah pindahkan lama ya Sejak waktu itu Shiba naik Tapi Hotbit me-freeze atau tidak bisa kita memindahkan dana kita atau menjual Waktu itu ada masalah Ya masalah keuangan juga sepertinya Tapi Hotbit itu dengan pandanya bilang Karena masalah karyawannya yang melakukan tindak kriminal ya Jadi ya Saya ragu lagi Hotbit bisa bertahan Jadi saya pindahkan semua dana saya yang ada di Hotbit ke toko kripto dan Indodax Oke Dan saat ini kalau kita lihat untuk Bitcoin mengalami kenaikan 1% dalam 24 jam terakhir PP Saat ini ada di toko kripto Ini untuk kalian yang pegang PP Saat ini memang PP ada di toko kripto Bisa kita beli ya Deposit melakukan trading jual dan beli Tapi pastikan kalian Dior ya Karena PP ini adalah coin hype Dimana seperti Shiba Inu Degecoin ya Meme coin yang hype hype gitu ya Apakah untuk trend hype nya si PP ini Masih bisa atau enggak Itulah yang harus kita waspadai Karena Kemungkinan besar ini juga masih ada Tapi kalian harus Dior dulu Dan pastikan menggunakan uang dingin Oke jika video kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Rajin berolahraga Agar kita selalu sehat Agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk kalian semua Bye bye